Sudara pemerintah kota Loks Mawai menemukan beberapa jenis bakteri dari daging ayam yang disajikan di restoran cepat saji KFC Loks Mawai yang tidak layak dikonsumsi. Hal itu diketahui sesuai dengan hasil uji laboratorium oleh Palai Veterinar Medan. Sejak Kamis malam, masyarakat kota Loks Mawai dihebohkan dengan beredar nyansurat hasil laboratorium oleh Palai Veterinar Medan di media sosial terkait uji sampel daging ayam di restoran cepat saji KFC Loks Mawai. Dalam keterangan surat tersebut, dituliskan bahwa sesuai dengan hasil uji sampel pada daging ayam di restoran makanan cepat saji tersebut, ditemukan beberapa jenis bakteri seperti E. coli SP, Salmonella, dan Staphylococcus yang menyebabkan penyakit berbahaya, diantaranya sakit kepala, mual, muntah, diare, dan tifus. Tim Ahli Kesehatan dan Laboratorium Palai Veterinar Medan berkesimpulan bahwa daging ayam yang tercemar bakteri itu tidak layak untuk dikonsumsi. Kepala Dinas Kelautan Perikanan, Pertanian, dan Pangan Loks Mawai menyampaikan pengambilan sampel daging ayam yang dilakukan oleh Tim Ahli Kesehatan dan Laboratorium Balai Veterinar Medan di restoran KFC Loks Mawai Dengan demikian, maka mereka menyampaikan di catatannya adalah bahwa daging yang diambil sampel tidak layak konsumsi dan perlu perbaikan sanitasi. Sedangkan surat hasil uji laboratorium diterima oleh Pemku Loks Mawai pada tanggal 9 Mei 2022. Dari 10 sampel yang diambil, 3 sampel diantaranya positif mengandung bakteri. Sampel daging ayam yang diambil merupakan daging mentah. Hingga saat ini, manajemen restoran siap saji KFC Loks Mawai belum bisa memberikan keterangan terkait hasil uji laboratorium tersebut. Sementara pasca beredarnya surat hasil uji laboratorium pengunjung di KFC sepi drastis.